Mau gimana juga, kita semua harus sampai di kelas. Kalau Steven, pake sepeda. Gitu deh kalau siswa bokeh. Lalu ada siswa lain yang menempuh jalan mewah ke sekolah. Wah! Dan bagi mereka, masuk sekolah harus mewah. Gak ada sepeda buat dia. Bisa-bisa rambutnya rusak, iya kan? Udah jelas banget sih kalau Lana itu. Siswa kaya. Gimana dia bisa bayar sombir? Pasti enak ya? Tapi berapa banyak pun uangmu, kita cuma siswa yang berusaha sampai di kelas tepat waktu. Wah, lihat Steven. Tidurnya nyak kayak bayi. Apa anakku masih tidur? Bisa-bisa telat ke sekolah dia. Hmm, saatnya pake jurus bangunin sakti. Oke nak, waktunya bangun pagi. Steven, bangun dan turun dari tempat tidur. Hah, nyembelin banget. Papa tunggu di meja makan. 5 menit lagi. 5 menit lagi, oh. Uff. Oke, aku bangun. Gak ada kerjaan lain apa? Ya, udah saatnya memulai hari. Tapi anak berada kayak Lana, cara bangunnya agak lain. Sinar matahari yang cerah. Waktunya bangun, Lana sayang. Selamat pagi, putri. Oh, udah pagi ya? Tidurku nyenyak banget. Ini jus jeruk segarnya, Nona. Makasih, Bella. Minum jus jeruk di ranjang emang paling sedap ya. Uh, segarnya. Semoga kulitku lembab dan segar. Aku siap-siap dulu. Sandal empuk biar kaki gak kedinginan. Akhirnya, waktu makan siang. Mama bekelin apa ya hari ini? Aku lapar banget. Oh, mamaku memang yang terbaik. Hmm, baunya sedih banget. Ngerti banget kalau aku suka ayam. Apa gak ada yang lebih bagus? Makan siangnya, Nona Lana. Yes, cantik. Makanan yang cocok buat Tuan Putri. Ada sedikit rosemary-nya. Kamu buat sendiri. Saya yang nangkep ikannya. Terus saya tumis dengan sempurna. Ya ampun, itu makan siangnya. Selamat makan. Senang melayani Anda. Lezat. Ya ampun, ini namanya berkelas. Duh. Ujian tinggal sehari lagi. Artinya, belajar semalaman. Oke, aku harus fokus. Aku harus fokus nih. Nufre punya berapa kamar tidur. Mana aku tahu. Siapa tadi? Mark Twain. Dan berapa buku yang ditulisnya. Hmm, banyak banget yang harus dihafal. Mataku. Capek banget. Pengen tidur. Ayo tetap fokus. Teksnya tinggal 5 jam lagi. Mungkin aku bisa tidur sebentar. Hah? Aku udah di sekolah. Aku cuma tidur 3 jam. Tapi kalau kamu punya uang, gak perlu belajar sama sekali. Hai, kamu bawa uangnya. Ada di sini. Segeto uang bisa dapet banyak. Semua jawaban ujian persisnya. Cepat, nanti ada yang lihat. Lusa lagi ya. Sebelum ujian matematika. Siap, bos. Lana pamer soal liburan di pantai lagi. Lihat, kamar hotelku luas banget kan? Oh, aku terima dulu ya. Ya ampun. Ayo ceritain. Meh, aku juga bisa berlibur. Setidaknya bikin kayak aku lagi liburan. Saatnya packing. Atau dalam hal ini, tekan cari. Dia pasti lama kan ngobrol di telpon. Waktuku panjang buat nyari foto pantai. Terus sopirmu bilang apa? Foto ini pas banget. Tinggal butuh satu hal lagi. Untung aku bersihin kemarin. Uuuuh. Bagus. Dia masih telponan. Waktunya selfie. Mungkin ini kayak dudukan toilet. Tapi kameraku akan berkata lain. Nah, tinggal dibalikin lagi. Fiuuuuh. Kayak gak ada apa-apa kan? Hei, sampai mana tadi? Oh, ini hotelku. Aku pernah ke tempat lebih keren. Wah, pemandangannya indah. Iya, terbang langsung di atas laut. Kok kira kelasnya gak bakal kelar? Yuk, jalan bareng. Ujiannya susah banget ya. Kayak mau pingsan aja rasanya. Paling enggak udah jumat kan? Besok kamu ada rencana gak? Mungkin kita bisa nonton film bareng? Boleh juga tuh. Dah, Lana. Wow, mobilnya Lana keren ya. Putih dan bersih banget. Mobil Steven mana? Eh, dia naik skuter. Asal bisa bawa kamu jalan-jalan kan? Ada yang lebih baik dari camilan dan game? Siapa itu? Kevin ngajak jalan-jalan. O.T.W. Bro. Bolotnya pake apa nih? Hmm, ranselku mana ya? Tunggu, pake kantong aja deh. Hmm, untung aku simpenin. Dan putih kayaknya cukup kuat. Emang jelek sih, tapi peduli amat. Masuk kalian semua. Siapa juga yang butuh ransel? Iya kan? Apa pegangannya bisa diperbesar? Hmm, sempurna. Mereka yang banyak uang, pemecahan masalahnya beda. Jemilan manis cocok sama drakor manis ini. Seandainya aku punya pacar begitu. Eh, siapa tuh? Kevin ngajakin keluar. Yes! Rambut udah bagus. Wajah udah segar. Tinggal tasnya nih. Dan casing ponsel yang cocok. Hmm, ini gak cocok sama bajuku. Hmm, harus warna yang lebih netral. Kayak yang hitam ini. Kalau ini gimana? Hmm, suram banget. Hitam lebih cocok ke konser. Gimana kalau tasnya keren? Ini jauh lebih baik kan? Ya, pilihan yang pas banget. Dan dengan ponsel matching ini, cewek cantik segera datang. Entah kamu bosan di kelas atau capek dengan semua pelajaran, kita semua manusia, berapa banyak pun isi dompet kita. Kalau punya uang tak terbatas, kamu mau apa biar sekolah lebih menarik? Pastikan berbagi video ini dengan teman-temanku agar mereka ikut tertawa. Dan jangan lupa berlangganan channel Want to Trigo.